Bersambil nunggu konsumsi ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib, dalam Islam diperbolehkan tidak seseorang wanita menjadi seniman seperti menjadi penari, pelukis, atau mengikuti kegiatan kesenian lainnya dan hukumnya Tidak ada masalah jadi seniman, yang penting satu jangan melanggar syariat itu saja karena syariat itu tetap didepankan daripada hukum manapun Mana ada syariat memperbolehkan orang perempuan joget depannya orang laki ini ya Pak Mana ada ajarannya Rasulullah seorang perempuan joget depannya orang laki Ini gimana ya Pak? Ini sebetulnya tidak perlu ditanyakan sama orang majelis ini ya Ya kita ini kok pengen perempuan ini terjaga dari orang laki ini joget depan orang lah Jadi tidak perlu sebetulnya ditanyakan ini Ya tidak boleh jelas kalau jadi penari ini Pelukis, ya bagaimana dengan pelukis? Pelukis itu Pak, ya kalau sudah jenisnya lukisan bukan foto Apabila di dalam lukisan tersebut sampai bisa ditiupkan ruh dan bisa hidup di dalamnya Hukumnya jadi haram Tapi kalau cuma separuh badan ataupun cuma pemandangan dan lain sebagainya ini tidak ada masalah Tapi kalau binatang dan binatangnya itu penuh Atau orang-orangnya itu penuh Maka ini ada larangan dari syariat Jadi seperti itu ya Tapi kalau cuma sekedar setengah badan ataupun pemandangan dan lain sebagainya tidak ada masalah Assalamualaikum Habib Saya ingin bertanya Doa melembutkan hati seseorang baca Alam Nasroh Laka Sodrok Ya sambil dipegang dadanya setelah habis sholat lima waktu Dan baca Robi Sirah Li Sodri Wayasir Li Amri Satu hari minimal seratus kali Yaitu amalannya ya Doa melembutkan hati itu Dibaca Alam Nasroh dengan memegang dadanya setiap habis sholat Lalu membaca Robi Sirah Li Sodri Wayasir Li Amri Satu hari minimal seratus kali Assalamualaikum Habib Mau tanya apabila seseorang itu dalam keadaan berhuduk Saat mau tidur Lalu dia menangis apa huduknya batal? Tidak Tidak ada membatalkan wuduk nangis Tidak ada ya insyaAllah ya Tidak ada membatalkan wuduk nangis Tidak ada membatalkan wuduk nangis